Intro Ini gak tau ya Gak tau ya emang gue gak dikis tau Emang ini surprise atau apa gitu Karena ketahunya ini Sekarang adalah press con buat Anoxia Pas dateng kesini Kok ada orang-orang hebat disini Terus ngeliat lagi ada World Cinema Week 2022 ini apa gitu Ternyata kolaborasi mereka Bikin film festival baru ini Dan Anoxia masuk ke dalam festival itu Wah gila keren banget gitu Dan gak nyangka maksudku Dengan film-film yang lain itu kan Dari seluruh negara itu kan Film-film keren-keren semua gitu Wah keren sih ya Ya seneng sih pasti seneng banget gitu ya Ibaratnya ini adalah bagian daripada Apa ya karya yang kita buat Pakai hati gitu kan Dan membuahkan hasilnya Dan dikasih kesempatan untuk ikut festival Yang disandingkan dengan film-film Film-film emang gitu Kali lagi aku syukuri ya Kalau memang tahun ini aku Banyak kesempatan berkarya gitu Tapi aku lihat memang Banyak cerita-cerita yang memang bagus gitu Yang menarik gitu Terus karena juga banyak wadahnya Sekarang banyak platform-platform Baru yang menayangkan itu gitu Menayangkan film-film dimanapun Baik series Waktu itu kan emang era pandemi kan Juga pandemi ya bioskop gak bisa Tapi akhirnya ada platform online Tapi abis itu pandemi sudah mulai bisa diatasi Tapi tetap masih bisa Platform ini tetap berjalan Jadi kan semakin banyak ini wadahnya kita Untuk bisa berkreasi, berkarya gitu Jadi yaudah seneng gitu Gak nyata juga ya Kita film kita masuk gitu loh Karena mungkin persiapan dari pemain Dari pemain gitu pendek gitu Gak yang cukup panjang Seperti film pada umumnya gitu Jadi pas busata yang disini Oh dari produksi mungkin persiapannya udah panjang gitu kan Jadi kayak Oh bisa juga ya gitu Saya ingat waktu itu ngobrol Karena menarik gitu Jadi dari sisi skripnya aja memang Saya ngeliat ini Wow ini suami istri terjebak dalam mobil gitu kan Secara teknisnya juga sulit gitu Terus begitu kita ngobrol di lokasi Sama sutradaranya, sama Mas Indra gitu Ya sekedar ngobrol-ngobrol aja Mas Indra Memang sebetulnya film kayak gini tuh harusnya masuk festival dulu ya Gitu kan kita mau bisa ngobrol gitu gitu Saya gak tau mungkin Mas Indra ngobrol gimana atau Ternyata beneran masuk festival Ternyata masuk gitu Wah ya Alhamdulillah ya syukur gitu kan ya 90-95% kita di mobil Bayangin dong itu tertimbun tanah Jadi memang kita setnya Ya cuma kalau gak kursi depan, kursi belakang Udah gitu aja Disitu ada Ganti-ganti aja lah Ada proses konflik apa Antara suami istri gitu Jadi secara emosi Tekanan, tempo itu Campur aduk lah disitu Nah karena saya melihat Yang udah-udah saya gak tau Udah ada apa belum gitu Tapi yang biasa saya tau itu kan ada dalam peti Dalam lift gitu Dalam pesawat Dalam pesawat Ya ini kan daerah longsor kan Indonesia Banyak longsor kan gitu kan Jadi kayaknya pas banget Memang mobil itu tertimbun gitu Kenapa aku bisa masuk ke dunia Dunia perfilman, entertainment itu Ya karena mungkin Ya memang sudah passion ku kesana gitu Jadi ya sudah akhirnya Karena kita menjalani apa yang kita suka Ya pastinya juga Vibrasi itu Beresonansi sama Yang sefrekuensi kan gitu Jadinya ya sudah Sampai sekarang ini ya begini gitu Aku 2006 Pertama Ya film pertama aku Itu kan mendadak dangdut dulu Keluar dari sebuah struggle Ya pastinya setiap orang itu Gak ada yang punya Persoalan dan permasalahan Dalam hidupnya gitu Tapi bukan sebagaimana beratnya masalah Tapi sudut pandang kita terhadap masalah itu gimana gitu Mungkin sama-sama orang yang punya Punya persoalan sama Kamu handphonenya hilang Kamu handphonenya hilang Sama-sama hilang handphone Tapi berat masalahnya Yang diterima pasti beda Mungkin kamu berpikir Oh iya Udahlah gak apa-apa Mungkin kalau pun ketemu juga ya Akan dimanfaatkan sama orang buat lebih baik Ya mungkin juga bukan rezeki gue Mungkin belum jodoh gue Tapi ada satu lagi mungkin kamu berpikir Gue gak ikhlas Gue gak terima nih Handphone gue nih gini 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 gitu kan Kan perimaannya beda jadinya Gitu Padahal masalahnya sama Gitu Jadi bukan sebagai beratnya sebuah masalah Tapi tanggapan kita terhadap masalah itu Gimana menikapinya ya Ya mau seberat-berat apapun masalahnya Tetap aja bumi ini indah padanya Dari dulu kok Penting banget Semalam aku main basket sparring Sama temen-temenku Terus anak-anakku Pengen ikut nonton Ngasih support termasuk istriku Wah itu luar biasa Itu anakku Berarti gitu loh Apapun Apapun ya selama kita berkumpul Sama keluarga saling support Itu anugerah yang sangat luar biasa gitu Yang perlu kita syukuri Oke jadi karena memang ada terikat beberapa kontrak Yang sampai tahun depan ini juga Untuk jalan season 2 nya Dan mereka minta untuk tahan ya rambutnya gitu Padahal aku juga udah Udah pengen potong gitu Tapi ya sudahlah gak apa-apa gitu Tapi memang Suka dengan rambut panjang Seperti apa Tapi ya nyaman juga sih gitu Apa tuh bawa bikin dengan rambutnya Eh jangan-jangan ya gitu Amin Tapi ya memang Apa ya Aku belum pernah dulu Ke rambut panjang Pas kemarin panjang Terus yaudah ya Cuman jadi lebih ekstra Keramas ya gitu Karena kan Kalau lagi aku keringetan Panas apa gitu Rasanya pengen Pengen keramas Kalau umpamanya ada Ada Apa Karakter yang memanggil Atau film yang memanggil gitu ya Memang Memang diwajibkan untuk potong pendek Ya aku gak masalah Tapi yang sebetulnya gak pengaruh banget sih Soal masalah rambut gitu ya Yang pentingnya adalah Apa ya Ke karakter kan Gitu Rambut panjang pun juga bisa di styling Macem-macem Ya kan Bang Dikuncir bisa Mau panjang bisa Ya punya kelebihannya sih Justru di Rambut panjang ini Bisa berbagai macam Karakter Gitu Jadi kalau yang bener-bener mau Rakan Yang berantakan Ya bisa Gitu Kalau mau rapi Tinggal di kuncir Tapi mungkin kalau dapat peran-peran Yang memang Kayak Sebagai Orang-orang yang Mungkin polisi atau apa Susah juga ya Kecuali polisi preman kali ya Semua karakter berkesan Semua karakter berkesan Karena Ya kita buat karakter yang biasa Menjadi mengesankan gitu kan Nah itu yang akhirnya jadi berkesan Gitu Karena saat kita mengambil Apa ya Mengambil proyek itu Karena ada Ada kemistri sama karakter yang kita perankan Gitu Kayak ada Kayak dipanggil gitu Kayak dia manggil gitu Emang jiwanya tuh disini gitu ya Iya Jadi ya untuk saya mengambil sebuah peran itu Ya karena ada kemistri saya sama peran itu Jadi kalau saya gak ada kemistri sama karakternya Ya saya tidak Tidak ambil Itu yang pertama baca ceritanya dulu Gitu Ceritanya dan kedua ya karakternya Gak ada sih Gak ada spesifik film-film yang gimana Gitu gitu Cuman aku sekarang lebih melihat film-film yang Ada Pesan yang mau disampaikan apa dari film ini Gitu Gak hanya menjual sekedar Apa ya Kayak Mengejar emosinya aja Atau visualnya aja Gak tapi apa yang mau disampaikan sih Dari film ini gitu kan Baiknya kan gitu ya Jadi film ini kan Karya itu kan Ya menjadi sebuah Dari energi yang menjadi sebuah cahaya gitu kan Yang bisa merefleksikan apakah keindahan dan keagungan jiwa manusia Atau apa yang bisa menikahkan kebangkitan spiritual orang gitu kan Banyak film-film dari drama Action, komedi Genre itu kan macam-macam banyak gitu kan Tapi apa sih yang mau disampaikan dari isinya gitu Itu kita harus tahu Gak ada yang aku mau sih Aku menerima apa adanya aja Cuma menikmati apa yang ada udah Itu Sudah